Audio Jumbo Sebelum nonton lebih lanjut tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Terima kasih Konflik perebutan paket proyek jalan setapak di desa kampung baru kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan kian memanas Mantam caleg anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Musmahulau Menyentil pemberian paket proyek tersebut kepada salah satu aktivis Jurnin Lesi Lawang Pada dinding akun Facebook milik Mus Yakni Bang Mus Ia menyentil soal pemberian paket tersebut Kata Mus mari berdiskusi Pak Kadis PU Burssel sengesalah kasih paket parjurmin Lesi Lawangka Pertama beta sampaikan bahwa beta kerja politik Denpak bupati dua kali pilkada dua periode Kedua paket itu pakadis sendiri yang suruh beta usul 2019 awal Sebelum pembahasan APBD 2020 Ketiga Jurnin Lesi Lawang punya trik rekor politik apa dengan pak bupati Mungkin pakadis Belum tahu Atau pura-pura tidak tahu Soal jurnin Mari beta jelaskan sedikit Jurnin itu lawan pak bupati dua kali pilkada Sejak Kaupatan Mekar 2019 Beliau jurnin hampir setiap hari melakukan demonstrasi Baik dikejati kantor grup maupun kepolisian terkait segala problem yang dia anggap melibatkan pak bupati Beliau punya trik rekor utama melawan pak bupati Pasang dada di depan Mencacimaki Menghina Sekarang pakadis lindungi dengan memberikan paket setapak buat beliau Sungguh luar biasa pakadis Harus sadar bahwa mereka bukan membangun loyalitas Tapi sekedar cuma mencari makan Atau dan jabatan di sisa pemerintahan pak bupati Pakadis PU Raja Latukon Sina Tukmuli Afid Lindungi beliau baik-baik Silahkan berikan komentar Raja Latukon Sina Tukmuli Afid Kamu dua harus tahu Bahwa beta orang ambalau Dan beta orang kampung baru Selama berbuka puasa Mari berbena Postingan bang mus ini Pun menuai berbagai komentar Termasuk dari orang-orang yang ia sebutkan dalam status facebooknya Pertama yang berkomentar Ialah bang jurmin lesi lawang Tak hanya bang jurmin lesi lawang Aleka pun turut berkomentar Bang istaboy Basir moni Ipo polpoke Raja Latukon Sina pun turut berkomentar Karena namanya pun turut di bawah-bawah Gani gilyu Pun turut berkomentar Kita lihat lagi Siapa saja yang berkomentar Kata jurmin Ale harus tahu Setapa kampung baru itu Tua aja punya Jangan ale salah Saudaraku Baca baik-baik Lanjut mus jurmin Kadis sudah jelaskan mas Bilang persalasa Yang katanya Aju dan Pak Bupati itu Ilmu Abu Nawas itu Cocok Parkamon 2 Sudah Komentar lain pun turut Ambil bagian Basir moni Mengatakan Yurmin lesi lawang Barang Aceh Itu siapa Bupati Yang gota DPRD Kadis Pempro Atau kontraktor Sejumlah pihak pun turut berkomentar Ada Aleka Istaf Boy Basir moni Turut berkomentar Ripopul poke pun turut Dengan komentarnya Politik dan kekuasaan Itu ibarat terminal Setia dan lawan Sili berganti Raja Latukun Sina Juga turut berkomentar Ternyata status facebook bangbus Sudah di screenshot oleh jurmin lesi lawang Jurmin kembali memposting status facebook tersebut di dinding akun facebooknya Jurmin turut membumbui dengan kata-kata cerita yang menginspirasi Anda dan saya adalah musuh Postingan jurmin ini turut di komentari sejumlah pihak Ada Raja Latukun Sina Loi Latu Azim Viola Funk Pun turut berkomentar Tak hanya itu Ada sejumlah pihak pun juga ikut ambil bagian Ilo misalnya Alem Sidani Selatan Sandi Juga turut berkomentar Selain itu Ada pula komentar lainnya Dari Gafar Bakta Rosdi Isan dan Umas Sugi Duwila Juga turut berkomentar Bukan hanya itu Istaboy juga ambil bagian dalam umbar komentar Komentator lainnya Ialah Ismail Bakta Ialah Ismail Bakta Yang juga turut mengomentari status Jurmin Lesi Lawang Komentator lainnya Ialah Solisa Awal Tementara itu Ripai Latukun Sina Lewat akun Facebook Raja Latukun Sina Menuliskan Besok tetap ketemu betha Di Polse Biar tahu diri Postingan Ripai ini Turut mengundang beragam komentar Ada yang menanyakan Masalah apa Yang akan digiring Ke Polisi Ada pula Yang menyampaikan Bahwa saat ini Bulan Puasa Ada pula Yang mensupur Akan proses hukum Ke Polisi Intinya Kita tunggu saja Apakah konflik Perebutan proyek Paket Jalan Setapak Di Desa Kampung Baru Kejamatan Ambalau ini Akan berlanjut Ke proses hukum Di kepolisian Ataukah Akan didamaikan Secara baik-baik Tentunya Kita mendoakan Semua yang terbaik Walaupun Yang jadi Pertanyaan kita Apakah proyek ini Ada indikasi Diberikan Karena Karena faktor Politik Jasa-jasa Politik Ataukah Karena kepentingan Politik Nantikan saja Karena Apapun yang terjadi Sudah terjadi Kita doakan Dan saja Semoga Konflik ini Cepat Berakhir Secara Baik-baik Ataukah Harus Dikepolisian Intinya Semoga Semua Sehat-sehat Tidak ada Yang sakit Ingat Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Tanda Lonceng Notifikasi Jangan Lupa Juga Lanjutkan Kepada Teman-teman Yang lain Supaya Jadi Pelajaran Sebab Informasi Ini Penting Bagi Semua Orang Terima Kasih Sekali Lagi Semoga Informasi Ini Memberikan Mempaat Bagi Kita Silahkan Menonton Lebih Lanjut Kalau Kurang Puas Nonton Ulang Supaya Bisa Dimengerti Terima Kasih Yang Banyak Banyak Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Jangan Tut Saya Kuts Kuts Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton